Ada beberapa cara untuk menghindari kickback dari benda kerja yang kita potong atau kita belah menggunakan table shop. Yang pertama, pastikan fans sejajar dengan gergaji agar benda kerja tidak mudah terjepit antara fans dengan gergajinya. Yang kedua, dorong benda kerja pada saat mengergaji dengan tidak memaksakan kerja mesin agar kondisi benda kerja tetap stabil. Yang ketiga, gunakan pustik untuk menekan dan mendorong benda kerja yang sedang kita potong agar tetap stabil, lalu jauhkan benda kerja setelah pemotongan selesai. Agar benda tersebut menjauh dari mata gergaji. Ini bisa dilakukan apabila Anda ingin memotong benda kerja yang kecil berkali-kali dengan ukuran sama menggunakan pembatas fans. Kalau kita tidak menggunakan pustik, kita bisa menggunakan cara lain yaitu dengan menggunakan stopper di bagian awal fans sebelum menyentuh gergaji. Agar pada saat melewati stopper, benda kerja mempunyai celah sehingga benda kerja tidak terjepit dan mengarah ke ujung gergaji yang bisa melempar benda kerja ke arah kita. Itu yang disebut kickback. Kalau ada cara lain, silakan tulis di kolom komen.